Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan MX Linux 19.2 KDE Plasma Edition. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi MX Linux 19.2 KDE Plasma Edition. Nah, di sini proses bootingnya baru saja selesai. Dan kita baru saja memasuki live version dari MX Linux KDE Plasma Edition. Di sini kita akan coba langsung saja melakukan proses instalasinya. Di sini kita bisa langsung mendouble-click ya, atau memilih pilihan installer. Kita pilih saja di sini. Lalu berikutnya kita dihadapkan pada menu Guided Installation. Di sini kita tinggal ikuti saja. Pertama-tama diminta untuk menyesuaikan model atau keyboard layoutnya. Di sini kita tinggal next saja, karena defaultnya sudah US Keyboard. Lalu berikutnya terkait dengan partisi. Di sini kita harus hati-hati, karena untuk kasus kami kali ini, kami akan menggunakan keseluruhan hard drive kami. Maka kami bisa pilih auto-install using entire disk. Kita pilih next di sini. Lalu berikutnya akan muncul semacam pop-up message yang terkait dengan peringatan dan konfirmasi apakah yakin untuk menggunakan keseluruhan hard drive. Dan karena untuk kasus kami, kami memang yakin untuk menggunakan keseluruhan hard drive. Di sini kami akan pilih pilihan yes. Nah berikutnya proses formatting dan juga proses copying file system sedang berjalan. Nah sembari berjalan, kita juga diminta untuk melakukan konfigurasi terkait dengan boot manager atau grab di sini. Di sini kita akan pilih-pilihan yang default saja. Kita lanjut dengan menekan tombol next. Berikutnya terkait dengan computer name. Kita juga akan pilih-pilihan yang default saja. Di sini computer name-nya adalah mx, domain-nya adalah example.tom. Workgroup-nya kita set default saja. Lalu kita pilih next di sini. Nah berikutnya ini terkait dengan time zone. Untuk time zone berarti kita harus sesuaikan. Kita akan pilih Asia di sini. Dan untuk kotanya kita akan pilih Jakarta. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol next. Berikutnya kita diadapkan pada menu untuk mendaftarkan user baru. Nah di sini default user login name-nya. Semisal saja untuk kasus kami. Kami akan gunakan username belajar.idn. Lalu untuk default password, kami akan sertakan password rahasia kami di sini. Selanjutnya kami akan melakukan konfirmasi password rahasia kami. Selanjutnya di sini kita juga diminta untuk menentukan password untuk root-nya atau password untuk administrator-nya. Di sini kita masukkan password rahasia kami yang lain. Selanjutnya kita juga bisa memilih pilihan show password kalau kita ingin menampilkan password kita. Tetapi memang pilihan show password ini ada baiknya tidak diaktifkan. Lalu ada pilihan lain yaitu auto login. Ya auto login kalau diaktifkan berarti kita bisa melakukan proses login tanpa dimintai username dan password. Dan menurut kami kedua pilihan ini ada baiknya tidak diaktifkan. Karena sebenarnya ini menjadikan sistem kita kurang aman. Selanjutnya kita akan lanjut dengan menekan tombol next. Lalu di sini proses instalasi akan berlanjut dan berjalan. Nah, sebenarnya menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait MX Linux KD Plasma Edition ini. Sebelumnya kami juga pernah mereview MX Linux 19 di channel Indonesia Belajar ini. Dan di pertengahan bulan Agustus tahun 2020, MX Linux merilis KD Plasma Edition. Sebagai distro Linux yang menempati posisi pertama di distro watch, kami pikir MX Linux KD Plasma Edition ini memang layak dan harus kami review. Bagi kalian yang belum pernah mengenal MX Linux, ini merupakan distro Linux turunan dari Debian Stable, salah satu distro yang umum digunakan di sisi server. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari MX Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Berbeda dengan Debian Linux yang menargetkan pengguna di sisi server, MX Linux menargetkan pengguna di sisi personal computer. Sebagai distro turunan dari Debian, maka MX Linux ini juga memiliki akses ke repository software dengan cakupan yang sangat tuas. Sesuai dengan labelnya, MX Linux KD Plasma Edition ini mengusung KD Plasma sebagai desktop environment. Sebuah desktop environment yang dikenal highly customizable. Berbeda dengan MX Linux XFZ Edition, MX Linux KD Plasma Edition ini hanya mendukung komputer 64-bit saja. MX Linux ini bisa terbilang cukup unik karena distro yang satu ini cukup ramah bagi pengguna Linux pemula, tetapi juga tetap nyaman untuk digunakan oleh pengguna Linux yang sudah berpengalaman atau biasa dikenal sebagai power user. Oleh karenanya, tidaklah mengerankan bila MX Linux berhasil menempati posisi pertama sepanjang tahun 2019 dan 2020 menurut distrowatch.com. Bagi kalian yang masih awam dengan distrowatch, distrowatch merupakan website yang menjadi acuan bagi banyak pengguna Linux untuk mempelajari berbagai aspek dari suatu distro Linux. Link untuk menuju distrowatch juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Hal lain yang menjadikan MX Linux begitu atraktif adalah dukungan driver yang sangat luas. MX Linux pun mencantumkan klaim terkait kemampuan distro ini dalam mengenali berbagai perangkat keras pada halaman website mereka. Distro Linux yang satu ini bisa dibilang sangat cocok bagi pengguna yang mendambakan sistem Linux dengan stabilitas setingkat server, tetapi dengan kemudahan penggunaan setingkat desktop. Proses instalasi software pada MX Linux difasilitasi oleh package installer yang juga akan kami ulas selepas desi instalasi. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba MX Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari MX Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer MX Linux ini melalui homepage tersebut. Nah disini bisa dilihat ya guys, proses instalasinya sudah selesai dan sistem siap untuk direboot. Nah untuk mereboot sistem kita tinggal klik saja tombol finish yang ada disini. Kita klik disini dan akan dilanjutkan dengan proses rebooting. Nah kalau kita lihat disini terdapat semacam notifikasi ya. Please remove the disk, close the tray, and press enter to continue. Berarti disini kita diminta untuk mengeluarkan media instalasi kita. Kalau kita melakukan instalasi dengan menggunakan USB thumb drive, maka pastikan USB thumb drive-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Setelah proses bootingnya selesai, kita langsung dihadapan pada suatu login screen yang sangat cantik. Dan kita tahu ini merupakan login screen milik KDI Plasma. Disini kami akan memasukkan password rahasia kami. Terima kasih. Nah ini dia, ya ini merupakan welcome screen dari MX Linux KDI Plasma Edition. Kita coba close dulu beberapa notifikasinya. Disini ada welcome screennya, kita close juga welcome screennya. Dan ini merupakan tampilan awal ataupun tampilan dasar dari MX Linux 19.2 KDI Plasma Edition. Oh iya guys, sekadar informasi terkait spesifikasi hardware minimum, MX Linux KDI Plasma Edition ini mensyaratkan suatu prosesor berbasis 64-bit. Dan ini sedikit berbeda dengan MX Linux yang XFCD Edition. Kalau yang XFCD Edition itu mensupport baik 64-bit maupun 32-bit. Sedangkan yang KDI Plasma Edition ini hanya mensupport yang 64-bit saja. Selanjutnya terkait dengan penggunaan memori, memori minimum yang disyaratkan adalah 1GB dan disarankan menggunakan 2GB. Selanjutnya kita akan sesuaikan dulu resolusi layarnya, karena kalau kita lihat disini resolusi layarnya belum sesuai dengan resolusi layar yang kami miliki. Di sini kita bisa pilih menu setting, lalu kita pilih display disini, dan berikutnya kita tinggal set saja resolusi layarnya. Ini dia. Kebetulan kami menggunakan resolusi layar yang Full HD, berarti kita akan cari yang 1920 x 1080. Berikutnya kita tinggal apply saja, lalu kita tinggal close. Nah ini dia, sekarang resolusi layarnya sudah sesuai. Di sini juga ada congkinya, congki system monitor. Dan selepas kita melakukan pengaturan ulang pada resolusi layar, biasanya posisi congkinya juga jadi sedikit kacau. Dan kondisi semacam ini bisa diantisipasi dengan memilih menu start menu disini, lalu kita tinggal cari saja congki. Congki itu berada di bagian sistem seharusnya. Di sini congkinya cukup kita matikan, lalu kita nyalakan lagi. Nah caranya, kita bisa gunakan congki toggle disini. Ini ada congki toggle, kita klik. Maka congkinya off dulu, lalu kita nyalakan lagi. Di bagian sistem, lalu kita pilih congki toggle lagi. Nah ini dia, sekarang sudah muncul kembali congkinya pada posisi yang sesuai. Nah di sini pertama-tama kami akan coba review dulu kayak di plasma desktopnya. KDI Plasma merupakan desktop environment yang sangat customizable. Dan ini adalah default tampilannya. Untuk KDI Plasma Desktop, ya di sisi kanannya ini ada penanda waktu. Dan kalau penanda waktunya kita klik, maka akan muncul kalender. Selanjutnya, di sini juga ada penanda atau volume control. Lalu juga ada network manager. Dan juga notifikasi terkait dengan sistem updates. Lalu berikutnya di sini juga ada sistem load atau sistem monitor. Sebenarnya sangat sederhana sekali, tetapi sangat informatif. Lalu berikutnya kita akan beralih ke sisi sebelah kiri, ya. Di kiri bawah ini terdapat beberapa quick launcher, di mana kita bisa memanfaatkan ini untuk mengakses aplikasi yang sering kita gunakan. Lalu di sini adalah start menu-nya, ya kita bisa klik di sini, untuk mengakses beberapa aplikasi yang lain yang sudah terinstal dalam sistem kita. Default layout yang diusung di sini pun sangat menyerupai sistem operasi berbasis Windows. Jadi bagi teman-teman yang memang base-nya dari sistem operasi berbasis Windows, teman-teman harusnya nggak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan MX Linux. Selanjutnya kita akan coba review beberapa aplikasi yang ada dalam MX Linux ini. Aplikasi pertama yang mau coba kami review adalah terminalnya. Nah di sini kita klik dulu, ya. MX Linux KDE Plasma Edition akan mengusung konsol sebagai default terminal. Nah ini dia, ini adalah konsol. Konsol juga merupakan default terminal untuk KDE Plasma. Kita akan coba ketikan beberapa komen di sini. Salah satunya adalah uname-sr, ya. Kita enter di sini. Dan bisa kita lihat di sini, kernel Linux yang digunakan adalah kernel Linux versi 5.6. Lalu berikutnya kita akan coba akses lsb-release-nya. Kita enter. Dan bisa kita lihat di sini, distributor ID-nya adalah Debian. Description-nya adalah Debian GNU Linux 10. Dengan code name-nya adalah Buster. Release-nya adalah Release 10. Nah ini juga mengindikasikan bahwa MX Linux memang turunan langsung dari Debian Buster. Lalu berikutnya kita juga akan tampilkan penggunaan resources-nya. Kita panggil saja Edge Talk di sini. Nah ini dia, ya. Bisa kita lihat. Total RAM yang kami miliki untuk sistem ini adalah 3,75 GB. Ya ini total RAM-nya. Dan ini adalah CPU load-nya. Dan bisa kita lihat di sini, ya guys. Dari 3,75 GB memory yang kita miliki, yang tergunakan atau yang terpakai itu hanya 14% saja. Dan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi KDE Plasma Editions. KDE Plasma Desktop termasuk desktop environment yang highly customizable dan juga termasuk desktop environment yang kaya fitur. Tetapi KDE Plasma juga tetap bisa menampilkan dirinya sebagai desktop environment yang lightweight atau cukup ringan. Walau bila dibandingkan dengan desktop environment lain seperti LXQT, jelas LXQT jauh lebih ringan. Karena secara feature, LXQT juga bisa terbilang lebih minimalis bila dibandingkan dengan KDE Plasma. Tetapi bila dibandingkan dengan desktop environment lain yang kaya fitur seperti Genom 3, KDE Plasma bisa terbilang jauh lebih ringan dan jauh lebih lightweight. Selanjutnya kami akan coba review beberapa default application yang lain. Kita close dulu terminalnya di sini. Aplikasi berikutnya yang coba kami review adalah web browser. Nah di sini web browser yang diusung oleh MX Linux adalah Firefox Web Browser. Kita akan coba buka Firefoxnya di sini. Kita akan gunakan Firefox ini untuk mengakses homepage dari MX Linux. Dan bisa kita lihat di sini, ini merupakan homepage dari MX Linux. Atau lebih tepatnya ini merupakan halaman blog dari MX Linux. Jadi kalau mau menuju homepage-nya kita tinggal pilih saja tombol home di sini. Nah ini dia halaman homepage dari MX Linux. URL-nya ada di MX Linux.org Dan kalian nggak perlu khawatir karena kami akan menyertakan URL atau link dari homepage MX Linux ini pada deskripsi video. Berikutnya kami juga akan coba akses channel YouTube kami yaitu channel YouTube Indonesia Belajar dengan URL youtube.com slash Indonesia Belajar Komputer. Seperti ini. Oke. Nah ini adalah halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Kembali mengingatkan ya guys, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Ini terkait dengan web browser. Berikutnya kami akan close dulu web browsernya. Dan kita akan coba lanjut untuk mereview beberapa aplikasi yang lain. Aplikasi lain yang akan coba kami review adalah file managernya. Nah default file manager yang diusung adalah Dolphin. Dan Dolphin sendiri merupakan default file manager untuk KDI Plasma Desktop. Dolphin merupakan salah satu file manager yang sangat menawan dan kaya feature. Dan penggunaannya juga sangat sederhana sekali dan sangat mudah. Selain itu tampilan dari Dolphin juga bisa terbilang sangat-sangat menawan bila dibandingkan dengan file manager lainnya. Lalu berikutnya kita close dulu file managernya. Dan seperti pada MX Linux Exception Edition, MX Linux KDI Plasma Edition juga menyertakan MX Tools. Kita coba lihat di sini, di sini ada MX Tools. Dan kita tahu ya MX Tools ini merupakan daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh MX Linux bila dibandingkan dengan Distro Linux lainnya. Di channel Youtube Indonesia Belajar ini kami pernah mereview beberapa poin penting dari MX Tools ini. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa menyimak video panduan dan juga video ulasan kami sebelumnya. Lalu berikutnya sedikit terkait dengan KDI Plasma Desktop Environment. Nah KDI Plasma ini sangat menarik nih. Kita coba lihat ya bagaimana cara kita untuk menyetting ataupun mengganti timnya. Di sini kita pilih saja menu setting. Lalu pada menu setting ini kita coba maximize dulu. Di sini ada yang namanya workspace team. Kita pilih workspace teamnya. Dan pada workspace team ini kita bisa mengganti tampilan dari tim kita. Misal kalau kita tidak menyukai default tampilan dari MX Linux team, kita bisa menggantinya dengan beberapa tim yang lain. Nah di sini salah satunya adalah dengan Breeze Dark. Kita pilih Breeze Dark di sini. Dan kalau kita mau mengganti timnya secara keseluruhan, kita bisa aktifkan tombol yang ada di sini nih. Use Desktop Layout from Team. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol Apply yang ada di sini. Nah ini dia ya tampilannya langsung berubah total ya. Termasuk juga desktop timnya ataupun desktop ikonnya juga berubah. Dan kalau kalian tidak puas dengan pilihan yang ada di sini, kalian juga bisa mendownload tim-tim yang lain. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal pilih saja ya pilihan Get New Looks. Tinggal di klik saja di sini. Dan ini dia ya. Ada banyak sekali pilihan-pilihan tim yang tersedia. Tetapi tentunya pastikan kalian juga sudah terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Karena di sini kita perlu koneksi internet untuk mendownload tim ini. Nah semisal saja salah satu tim yang sedang populer saat ini di lingkungan kayak di Plasma adalah Watch Your Dark. Kalau kita mau download ini, kita tinggal pilih saja tombol Install yang ada di sini. Proses download dan proses instalasinya akan memakan beberapa waktu ya. Sembari menunggu kita bisa mereview beberapa aplikasi yang lain. Kita akan coba lihat terkait dengan Office Suite-nya ya guys. Kita lihat di sini di Start Menu ya. Lalu di bagian Office. Nah bisa kita lihat di sini, Default Office Application atau Default Office Suite yang diusung oleh MX Linux adalah LibreOffice. Oh ini dia, sudah selesai. Kita diminta password root. Kita masukkan saja password root kita di sini. Lalu kita klik OK. Lalu proses instalasinya sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Proses instalasinya baru saja selesai. Kita close dulu di sini. Dan pilihan White Shure Dark-nya juga sudah ada di sini. Kita bisa klik. Kalau kita mau aktifkan, kita bisa pilih pilihan Apply di sini. Nah ini dia ya, nuansanya sudah berganti menjadi White Shure Dark. Nah kalau sudah seperti ini, icon dan juga theme-nya ini nuansanya sangat mirip dengan macOS. Dan proses tweaking ataupun proses tinkering untuk KD Plasma Desktop itu tidak sebatas pada pengubahan looks and feel pada tim saja. Tetapi bisa jauh lebih dari sekedar ini. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah di sini kami kembalikan dulu tampilannya menjadi Bridge Dark. Kebetulan Bridge Dark merupakan tim favorit kami. Di sini kita close dulu ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke Package Installer-nya. Untuk melakukan proses instalasi software ataupun Package pada MX Linux, kita akan menggunakan yang namanya Package Installer. Kita klik saja Package Installer-nya. Lalu pertama-tama kita akan dimintai Password Route. Kita masukkan dulu Password Route kita di sini. Kita pilih OK. Proses instalasi software juga bisa terbilang sangat mudah. Caranya di sini kita tinggal ketikkan saja software ataupun Package apa yang mau kita install. Misal di sini kita mau menginstall Brave. Nah ini dia. Begitu kita ketikkan Brave, lalu muncul Brave di sini. Kalau kita mau menginstall Brave, kita tinggal klik saja. Atau kita tinggal centang saja di sini. Lalu kita tinggal tekan tombol Install. Sangat mudah sekali. MX Linux juga sudah menyertakan Flatpack pada Package Installer-nya. Nah artinya di sini kita bisa dengan mudah menginstall beberapa aplikasi ataupun software yang memang tidak tersedia pada repository milik Debian. Contoh aplikasinya adalah Zoom. Dan kita tahu bahwa Zoom itu bukan open source software. Zoom merupakan proprietary software. Dan penggunaan Zoom saat ini sangat sering sekali ya. Karena setiap kali kita melakukan meeting ataupun teleconference, salah satu aplikasi yang paling sering digunakan adalah Zoom. Dan bagi kalian pengguna MX Linux, nggak perlu khawatir. Karena MX Linux sudah menyertakan Flatpack, maka kita juga bisa menginstall Zoom pada MX Linux dengan sangat mudah sekali. Di sini kita cukup cari saja Zoom, dan sudah ketemu. Zoom teleconference client. Jadi kalau kita butuh untuk menginstall Zoom pada MX Linux, caranya juga sangat mudah. Kita cukup cari Zoom di sini, lalu kita tinggal centang, lalu selanjutnya kita tinggal tekan tombol Install saja. Sangat-sangat mudah sekali. Kita coba install Zoom ya guys di sini. Di sini kita tinggal klik tombol Install. Lalu mulai terjadi proses downloading ya. Kita tunggu beberapa saat. Waktu yang dibutuhkan di sini tentunya sangat bergantung sekali dengan kecepatan internet yang kalian gunakan. Nah, sebalik kita menunggu proses instalasi Zoom, mungkin di antara kalian juga mulai bertanya-tanya nih. Baiknya kami menggunakan MX Linux yang SFC Edition atau MX Linux yang KDE Edition. Nah, ini sebenarnya kembali tergantung pada selera masing-masing. Oh, ini dia. Di sini ada notifikasi ya, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Kita pilih Yes saja atau Yes. Lalu kita pilih Enter di sini. Proses instalasinya sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kembali ke topik MX Linux XF2 Edition dan MX Linux KDE Plasma Edition. Ini sebenarnya kembali pada selera. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita klik OK dulu. Lalu kita bisa close. Dan kita coba cari ya guys di sini, apakah Zoom-nya sudah terinstall. Kita search aja. Zoom di sini. Lalu kita tinggal pilih Zoom-nya. Dan wala, ya. Zoom sudah terinstall dan proses instalasinya juga sangat-sangat mudah sekali. Oke, sekarang kembali lagi ke topik terkait antara MX Linux XF2 Edition dan MX Linux KDE Plasma Edition. Kalau menurut kami, ini kembali pada selera kalian masing-masing. Bagi kalian yang memang nyaman bekerja dengan MX Linux XF2 Edition, kalian bisa menggunakan yang XF2 Edition. Tetapi bagi kalian yang menyukai kustomisasi pada desktop, kami lebih menyarankan kalian untuk menggunakan yang KDE Plasma Edition. Karena peluang kalian untuk melakukan kustomisasi sangat-sangat luas sekali. Nah, pertimbangan berikutnya adalah terkait sistem requirement. XF2 Edition memang sudah dikenal sebagai desktop environment yang sangat ramah dengan komputer berspesifikasi minim. Tetapi, akhir-akhir ini, KDE Plasma juga bisa menampilkan dirinya selain sebagai desktop environment yang kaya feature, tetapi juga tetap lightweight. Dan menurut kami ini merupakan hal yang sangat-sangat memukau dan daya tarik tersendiri bagi KDE Plasma Desktop. Kalau kami pribadi, ketika kami memiliki RAM dengan kapasitas 4GB atau bahkan 8GB, kami akan menjatuhkan pilihan kami pada KDE Plasma Edition ketimbang pada XF2 Edition. Karena penggunaan resources untuk KDE Plasma juga tidak terlalu tinggi. Sebagai contoh, untuk sistem komputer yang kami gunakan saat ini memiliki total memory 3,75GB. Dan bisa kita lihat di sini, penggunaan memorinya hanya 18%. Dan ini bisa terbilang sangat-sangat lightweight sekali. Tetapi kembali ya guys, ini merupakan opini pribadi kami. Dan bisa jadi opini kami ini cukup bias. Karena kami di Indonesia Belajar ini memang secara kesaharian menggunakan KDE Plasma sebagai desktop environment andalan kami. Oke, di sini kami coba close dulu zoomnya. Oh iya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau iya, distro Linux apa yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan juga ulasan MX Linux KDE Plasma Edition ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan MX Linux 19.2 KDE Edition. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi MX Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang! Sampai jumpa di video selanjutnya.